ya di sini kita akan mulai tutor typeset sederhana yang dasar dari dasarnya kalau mau typeset pertama ini kan ada tulisan dibawahnya ini awalnya itu kalau kita ngejain sendiri kan kita mesti yang bersih ini ini jadi kalau mau ngebersih itu benar gampang ada bermacam macam caranya cuman yang paling gampang itu kita pakai eraser pakai eraser ini biasakan biasanya harus di bagian ini background yang sudah terkunci kalau misalkan nanti kamu ubah backgroundnya jadi layer nanti kadang ya bukannya bersih putih gini nanti malah gambarnya jadi terpotong terhapus jadi ya pastiin dulu pertamanya kita memotong di background ini untuk dasarnya kalau kalian sudah lebih mengerti apa itu kunci layarnya mungkin bisa lah pakai cara yang lain tapi kalau di sini aku nyontohinnya pakai yang eraser karena aku biasanya pakai eraser bukan brush bisa sih pakai brush cuman kita nanti perlu ngatur warna lagi dan ada banyaknya gitu lah aku sudah terbiasa pakai eraser ya nah eraser ini ada beberapa tipunya pertama untuk size nya ini size itu untuk mengukur itu nah lingkaran yang gede ini sedangkan untuk untuk hardness ini untuk mengukur ketebalan yang saya menghapus ya kan ini kan hardness 100% yang hapusnya persisnya coba kalau hardness yang dibilangkan nanti hapusnya kayak ngeblur ada buram-buramnya akan di garis sampingnya nah oke karena clean balang itu biasanya yang bagian sudah gini aja kumpulur gini ya kita langsung aja pakai hardmose satu bisa 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 hapus dah Hai kena di sisanya kedua ya hai 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 set say nah sekarang di bagian ternya kalau di bagian ternya kalau di bagian ternyata kita misalnya kayak ini horizontal tab tool ya emang pakai ini sih nah untuk bagian handphone-nya biasanya kalau di combat itu ada tanda-tanda lainnya Hai bisa ditandain seperti ini translate-nya itu jadi kita bisa mencukupkan drastic pemilihan phone-nya melalui transfernya ini nah karena pertama ini italic word italic word ini maksudnya dia ngomong dalam hati terus seperti berteriak gitu ya kalau italic word itu menggunakan white word bot italic white word ya bukan CC white word Hai saat pertama kita lihat ini perlu diisi juga sapnya ini kalau nanti kalau tidak diisi sap atau dipakai strong di bagian garisnya itu agak berbeda Hai nanti karena ini waktunya cuma 15 menit untuk isi contohnya ini kan kita buka notepad karena kalau kayak word ini lebih berat kalau disitu kena pet terus di kopi nih Hai harusnya masih nah ah bulut itu bakal kalimatnya ini kan kita mesti susun lagi bentuknya supaya disesuaikan dengan balonnya biasanya bentuk bagus itu kalau yang atasnya itu dengan bawahnya itu hampir pada sejajar gitu sedangkan tengahnya agak mepet nah eh enggak juga kadang yang bagus tuh kalau tengahnya itu sudah melebar lebih melebar ke samping jadi bentuknya lebih bagus ini kan betulnya kayak agak piramida tapi enggak masalah sebenarnya yang bagus tuh kalau dia bentuknya gini tengahnya itu lebih melebar ke samping karena karena ini tergantung kalimatnya juga karena kalimatnya sudah pas ini lebih magusan dijadikan satu ini dan sebaiknya terlebih menghindari penggunaan dari strip-strip ini kalau memang perlu banget untuk membentuknya itu baru kita pakai strip kalau gini juga udah bagus nggak bisa dikasih strip lagi bisa tinggal besarkan nah besarnya ini pakai ctrl-t ctrl-t terus nanti muncul kayak gini kan nah kita cari ujung diagonalnya ini di ujung diagonalnya ini tahan tombol shiftnya lalu kita cari kalau enggak ditahan tombol shiftnya nanti aja maturnya itu sejajat ya berubah nantikan padahal bentuk fontnya itu jadinya kalau kita emang nggak mau lupa bentuk fontnya ya kita tahan tombol shift yang sesuaikan yang bagus sih dikondisikan juga dalam pembesaran ini kalau yang biasa mungkin dia nanti bisa ngatur pakai ukuran ininya kan kalau yang sekian kayaknya 24px pasat langsung dia ubah disininya aja tapi kalau aku lebih suka mengubahnya itu manual jadi menyesuaikan lalu sih pakai hitung-hitungan itu lebih konsisten mungkin namunnya tapi aku udah lebih nyaman untuk pakai mengubah manual ini jadi ya aku biasain pakai manual ini terus diperhatikan juga baik-baik apakah sudah atas teman-teman atau masih bisa ditemukan atau bisa dinaikkan nah ini kan font satu beda sekarang font ini pasti beda juga set bold, ditarik bold berbeda dengan bold karena bold itu biasanya lebih ke pria aku biasanya disini pakai apa ya pakai evil genius ini kalau ini kadang aku bisa ngubah kayak gini tapi agak susah menjelaskan ini jadi kita pakai yang biasa aja sebenarnya kalau aku pakai evil genius ada triknya buat lebih bagus cuman ya karena mendadak mungkin jangan pakai evil genius pakai badak kita cari posisi yang enak sebenarnya masih agak kurang sih kalau bisa sih kalau bagus nah ini sebenarnya aku bilang tadi lebih enak kan kadang itu kalau tengahnya itu lebih gede daripada bagian aku sama bawahnya jadi harus dikondisikan gitu sekarang gue yang ini nya kalau nggak salah berbeda juga mungkin kalau karena kuncik kotaknya gini jangan pakai font biasa pakai font audi lagi itu seperti kayak font orang lembus gitu lah biasanya dipakai untuk font luar sih nggak masalah kita pakai dia untuk sekarang nah sekarang baru font biasa kalau font biasa itu biasanya kalau dikondisikan makanya whitewatch bukan CC nah ini kalau sudah selesainya kayak gini jadinya ini kalau yang ini ada pembagiannya set ada apa tuh biasanya kalau ada garisnya gini ini dengan bagian ini kalau bisa kita jangan sampai lewat gitu jadi kadang kita pinggirnya ini biar nggak lewat ada garisnya ini yang membatas membedakan balon hati dengan balon dua jadi supaya nggak lewat kita harus udah ngebayangin gitu loh jangan sampai melewati garis yang tadi itu nah biasanya kalau udah kebiasaan nanti bisa diinget sama sendiri biasanya utamakan bu tengah kalau misalkan kalau garisnya tadi itu kelas garis bagian sininya baru bisa tambahin lagi kegeserannya itu nah untuk typeset biasanya udah selesai seperti itu aja mungkin kalau ada bagian yang bikin aneh itu biasanya di bagian ini ya ini ada bagian karakter namanya kalau nggak salah bukannya itu ada di view iya udah show oh bukan di tutor ayo 4 ah ini dia di type channel baru karakter channel nah ini kalau misalkan terkadang ini ini kan pakai grup kecil ya sudah selesai kok ini kalimatnya itu udah ini ini sak bisa terkecil lebih kecil lebih kecil lebih kecil nah berbeda deh kalau misalkan pakai huruf besar nah ini namanya kalau nggak salah alcaps untuk menggunakan agar semuanya pakai uppercaps ya jadi mulai huruf besar semua jadinya kalau diaktifkan nah berubah dia bentuknya berubah karena bentuknya berubah nanti pemosisiannya berubah lagi dan karena lebarnya itu kalau pakai alcaps atau hurufnya itu huruf besar semua ya lebarnya agak lebih berbeda gitu dibandingkan kalau pakai huruf kecil set nah lebih enakan dilihatnya kalau pakai huruf kecil kalau pakai huruf besar itu selap antaranya dan huruf dengan huruf lainnya itu agak lebih lebar jadi sehingga komposisinya jadi lebih sulit dan enggak kelihatan rapi gitu kalau kita ngelihatnya jeli nah sehingga di bagian sini sih adanya kita harus pastikan dulu ini udah pas belum ya kalau ada yang aneh-aneh gitu kita defaultkan dulu ini jangan sampai ada yang tercentang ini karena ini ada fungsinya masing-masing seperti yang alcaps ini kan terubah dia tuh kan kelihatan lah nah tuh ini harus diperhatikan dulu dari awal untuk typeset nya ya untuk typeset sederhana sih gitu aja gak sangat mungkin untuk tutorial selanjutnya mungkin aku bisa ngasihin cara redraw sederhana apa yang harus dilakukan sangat juga ya karena aku sendiri gak terlalu biasa redraw ya jadi aku redraw ya redraw sealakadarnya lah yang penting kelihatan bersih ini kalau start yang lebih jago ya digraw semaksimau mungkin kayak kumi gitu partner mungkin atau ada lagi yang baru-baru ini cm gitu ya gitu aja untuk ini kalau ada yang mau ditanyain ya bisa di di anu apa tuh nanya aja ke fp combat nya atau chat staff nya gitu ya kan biasanya nantun di chat and go nya sih kalau panggil aja nanti muncul oke sekian nandikan tutorial tutorial selanjutnya ya terima kasih terima kasih